Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan berharap kasus dugaan pemerasan terhadap Syarul Yassin Limpo alias SYL yang menyeret nama Firli Bahuri tidak berlarut-larut. Dia mendesak penyidik Polda Metro Jaya yang menangani perkara ini segera menetapkan tersangka. Kalau perkara ini terlalu berlarut-larut, enggak segera yang pertama peluang alat buktinya dihilangkan lebih besar, kata Novel dikutip suara.com dari akun channel Youtube miliknya dengan nama pengguna Novel Baswedan pada Kamis 16 November 2023. Novel mengungkapkan bahwa posisi Firli yang masih aktif menjabat sebagai ketua KPK dikhawatirkan dapat menghambat proses penyidikan di Polda. Kalau memang betul perbuatannya terkonfirmasi, alat buktinya memadai. Kalau tidak segera ditetapkan tersangka yang bersangkutan masih memegang jabatan sebagai pimpinan KPK, bisa digunakan untuk menghalang-halang penyidikan atau menyulitkan proses penyidikan. Ataupun berbuat lagi, ini yang berbahaya, kata Novel. Sementara itu, mantan wakil ketua KPK Bambang Wijo Janto juga berpendapat yang sama dengan Novel. Bahkan menurutnya, Firli bisa memanfaatkan tahun politik untuk mencari perlindungan. Dalam konteks politik, dia bisa kemudian bisa melakukan sci-war untuk melindungi kepentingan-kepentingannya. Ini kan tahun politik, pasti dia mencari-cari celah politik bergaining itu, kata BW Sapan akrabnya. Sebagaimana diketahui, kasus dugaan pemerasan terhadap SEL masih bergulir di Polda Metro Jaya. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 96 orang saksi, 8 diantaranya merupakan saksi ahli. Selain itu, penggeledahan telah dilakukan penyidik di dua rumah Firli di Bekasi dan Jakarta. Terbaru, Firli menjalani pemeriksaan untuk kedua kalinya pada Kamis 16 November 2023 di Baris Krim Polri setelah pemeriksaan pertama pada 24 Oktober 2023. Sampai jumpa di video selanjutnya.